Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama R91 Official Bagi yang baru singgah di channel ini Saya ucapkan selamat datang Pada kesempatan ini Saya akan membahas terkait Tugas KPPS 2 pada proses penghitungan suara di TPS Baiklah sahabat, kita lanjut pada pembahasannya Tugas KPPS 2 pada proses penghitungan suara di TPS adalah sebagai berikut Kesatu, membuka surat suara lembar demi lembar Dan memberikan surat suara tersebut kepada ketua KPPS Kedua, membantu KPPS 1 membuat formulir model C hasil salinan Masing-masing jenis pemilu dalam bentuk digital menggunakan surekap Nah itulah tugas KPPS 2 pada saat proses penghitungan suara di TPS Dalam pemilihan umum tahun 2024 Yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 Mungkin sahabat bertanya-tanya Mengapa tugas KPPS 2 ini hanya dua? Tetapi apa yang saya sampaikan dalam video ini Berdasarkan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 Tentang pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan penghitungan suara Menurut saya, mengapa hanya dua tugas KPPS 2 pada saat proses penghitungan suara di TPS Karena membuka surat suara lembar demi lembar Dan memberikan surat suara tersebut kepada ketua KPPS Berat Dan mungkin membutuhkan waktu yang lama Begitu juga untuk membantu KPPS 1 dalam membuat formulir model C hasil salinan masing-masing jenis pemilu dalam bentuk digital menggunakan surekap Mungkin membutuhkan konsentrasi penuh sehingga KPPS 2 harus dipokuskan menangani hal tersebut Tetapi menurut saya, KPPS yang berjumlah 7 orang ini adalah profesi kolektif kolegial Jadi saling membantu antara satu sama lain Ataupun dapat dikatakan bekerja dengan tim Artinya harus saling membantu demi memudahkan tugasnya masing-masing Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih telah singkat di channel ini Sahabat jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua Dan terkhusus KPPS yang akan melaksanakan tugasnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara Dalam pembinaan umum tahun 2024 Yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb